Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Balas dendam dari Falling Star Pavilion berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan Falling Star Pavilion. Faksi-faksi ini, yang tidak sangat kuat, tidak dapat membalas terhadap Falling Star Pavilion, yang memiliki banseng tingkat tinggi, bintang 1 Dow Seng, dan banyak ahli top. Letusan dari Falling Star Pavilion dengan kejam mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Falling Star Pavilion telah mempertahankan dirinya di satu sudut dan diam-diam dikembangkan. Itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang naik ini dengan serius. Namun, pembalasan dari Falling Star Pavilion memungkinkan semua orang mengerti bahwa itu-itu tidak jinak. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar jatuh Star Pavilion mulai menarik kembali. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Falling Star Pavilion untuk membangun kekuatan yang mengesankan. Tetapi kematian itu tidak dapat memalukan. Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan cukup baik. The Hall of Souls relatif tenang sementara Falling Star Pavilion terlibat dalam balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli untuk memberikan bantuan kepada aliansi sungai mendalam, tetapi kelompok Xiao Yan tidak rileks. The Hall of Souls selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Setelah waktunya matang, itu akan memberikan Falling Star Pavilion pukulan yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiao Yan telah menjadi Doh Seng yang asli, ia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi vaksi yang menakutkan seperti Hall of Souls dan The Hun Clan. Jika mereka benar-benar ingin bertempur di Hall of Souls, maka masalah aliansi adalah prioritas utama Falling Star Pavilions. Oleh karena itu, dua surat disampaikan oleh dua ahli Falling Star Pavilion ke Flower Sack dan Burning Flame Valley sementara tentara secara bertahap mundur. Meskipun kedua vaksi ini tidak semenakutkan sebagai menara tahanan, mereka masih vaksi teratas dalam dataran tengah, mengikat mereka di akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah tiga vaksi besar setuju dengan aliansi, semua sekte yang lebih kecil secara alami akan mengerumuni. Selama mereka mengatur bar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega saat dia melihat sosok itu dengan cepat menghilang dari langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu tawaran untuk kembali. Jika mereka tidak dapat meyakinkan flower sec atau burning flame valley, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Sebuah aroma bunga samar berlama-lama di dalam aula besar di sekte bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampaknya cukup kosong. Hanya beberapa tokoh yang duduk di aula. Yunyun hadir di antara orang-orang ini. Tapi dia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun dia adalah ketua sekte dari bunga sekte. Sebaliknya. Ada dua sosok yang saat ini duduk di posisi pemimpin. Kedua tokoh itu mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak halus. Mereka telah mendapatkan pesona unik karena kerutan samar di sudut mata mereka. Di bawah dua orang ini duduk berbagai elder of the flower sec. Namun, orang-orang ini menyatakan rasa hormat mereka ketika mereka melihat dua wanita berpakaian kuning pucat, yang tampak jauh lebih muda daripada banyak sesepu. Tetua pertama, apa pendapat kamu tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Suaranya pingsan saat dia bertanya dan sebuah gulungan berada di depannya. Gulungan itu menampilkan lambang unik dari Falling Star Pavilion. Tetua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat mengatakan, Grand Elder, Pavilion musim gugur saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan sekte bunga kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls. The Falling Star Pavilion dan Hall of Souls saling bertentangan satu sama lain. Jika kita setuju dengan aliansi, itu berarti kita akan menentang Hall of Souls dan menentang Hall of Souls berbahaya. Petik 1 Wanita berpakaian kuning itu mengangguk setelah mendengar rangkuman ini. Dia berkomentar keras, Aku tidak akan pernah menduga bahwa itu Yao Chen tidak mati dan bahwa itu dia bahkan telah mencapai kelas Banseng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Doseng di depannya. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari sekte bunga kami. Adapun Hall of Souls, kami berdua pernah bertengkar dengan mereka di masa lalu. Mereka memang eksistensi yang sangat merepotkan. Grand Elder, aliansi mungkin sedikit berisiko. Tetapi ini akan menguntungkan flower sek kami. Perkembangan bunga sek telah terhenti selama bertahun-tahun. Kami telah sering ditekan oleh sekte langit mendalam selama tahun-tahun ini. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi flower sek kita pasti akan tumbuh lagi. Yun Yun terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. Sekte langit yang mendalam memang merupakan lalat yang merepotkan. Saat itu, aku dan kakakku hanyalah Ban Seng menengah. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya akan berakhir dengan undian dengan iblis tua Tian Ming. Ketika kakak perempuan berhasil mencapai tingkat tinggi Ban Seng, kami awalnya merencanakan untuk menemukan setan tua itu untuk bertarung. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh Xiao Yan? Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Matanya beralih ke Yun Yun dan perasaan yang tidak diketahui hadir di sudut mulutnya. Yun Yun, dikabarkan bahwa itu kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan. Akan luar biasa jika kamu bisa menarik orang seperti itu ke sisi flower sekte kita. Yun Yun hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Elder Agung ini mungkin tampak sangat tua, tapi dia sepertinya sangat suka menggoda orang lain. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan. Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Mata semua orang berkumpul pada wanita yang tampak agak dingin itu. Tangan Yun Yun diam-diam mengencang. Meskipun dia adalah ketua dari flower sekte, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari dua sesepu besar ini ketika sampai pada keputusan sebesar itu. Dia menyadari situasi saat ini di Falling Star Pavilion. Jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan flower sekte untuk benar-benar berdiri di samping Falling Star Pavilion. Alis wanita yang tampak dingin berkedut karena banyak pasang mata tertembak. Kalimat yang tenang dan sederhana dikeluarkan dari mulutnya. Bergabunglah dengan aliansi. Lawan Aula Jiwa. Petik satu petik satu. Hu, Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban yang besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat singkat ini. Sesepuh yang tersisa ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku tahu bahwa itu kamu akan membuat pilihan ini. Saat itu, kamu bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu. Tetapi kamu juga harus menyadari dengan jelas bahwa itu orang tua itu tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Wanita berpakaian kuning itu tertawa pahit. Dia melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu setelah wanita dingin itu tidak merespon. Dia berkata, sejak kakak perempuan membuat keputusannya, berikan pavilion bintang jatuh balasannya. Di mengerti, petik satu petik satu, semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Burning Flame Valley, persekutuan, berurusan dengan Hall of Souls. Mereka bukan makhluk manusia atau hantu yang mungkin benar-benar menjijikkan, tapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan. Tidak mungkin, minta mereka pergi. Petik satu. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Dia berbicara dengan tidak sabar. Tang Zen dan Tang Huo R di depan meja batu tak berdaya memuntahkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi emosinya masih begitu panas. Uhuk-uhuk. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk intens setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo R buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo R masih yang terbaik. Wajah pria tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo R. Dia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, itu Xiao Yan adalah bintang satu dou sheng. Dia tidak terlalu tua, kan? Jika penampilannya lumayan. Minta dia untuk menikahi Tang Huo R dan orang tua ini akan setuju dengan aliansi. Petik satu. Bang. Petik satu. Petik satu. Tang Huo R menepuk punggung pria tua berambut merah itu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah merah terang saat tangannya dengan kasar menghantam punggung pria tua itu. Dia berteriak dengan kemarahan yang memalukan orang tua. Kamu harus khawatir bahwa itu tidak ada yang akan mengirim kamu pergi ketika kamu mati jika kamu terus mengoceh omong kosong. Petik satu. Petik satu. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Koh. Huo R. Jangan kasar. Tang Zen terbatuk saat dia cemberut. Mampu mencapai pencapaian seperti itu di usia seperti itu menunjukkan betapa hebatnya Xiao Yan ini. Dan dia bahkan mampu mengumpulkan kamu berdua di sisinya. Jelas, orang ini telah meninggalkan kamu berdua dengan kesan yang baik. Tidak mudah memuaskan kalian berdua. Orang tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Huo R. Memutar matanya dan terlalu malas untuk repot-repot dengan orang tua ini. Dia berbalik dan duduk di sudut. Leluhur. Mereka telah mengatakan bahwa itu mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuh kamu jika kamu setuju dengan aliansi. Tang Zen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menambahkan lebih banyak ketawaran itu. Oh. Petik satu. Petik satu. Pria tua berambut merah itu mengangkat alis setelah mendengar godaan ini. Dia dengan malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Dia menggigit dan bertanya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Petik satu. Jangan setuju. Ya. Xiao Yan mengatakan bahwa itu dia akan tetap membantu kamu menghapus masalah tersembunyi di tubuh kamu. Tang Zen tersenyum saat menjawab. Berderak. Mulut pria tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buahnya. Setelah itu, dia melemparkannya ke samping dengan wajah tanpa ekspresi. Dia diam sesaat sebelum dia berkata dengan suara lemah, anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagi aku untuk menyetujui aliansi ini. Petik satu. Leluhur, maksudmu? Tang Zen tertawa. Bergabunglah dengan aliansi. Pria tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Dia tiba-tiba membaring pinggangnya yang malas. Aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. bergema di seluruh negeri. Sudah bertahun-tahun sejak aku menunjukkan diri. Aku ingin tahu apakah benua ini masih ingat nama aku. Leluhur Hun Yun. Petik satu. Atatahun-tahun. Terima kasih.